Inilah rekaman kamera CCTV yang merekam aksi penjamberetan yang dilakukan oleh dua orang. Dalam rekaman terlihat pelaku yang berboncengan dengan satu sepeda motor sudah membuntuti korban yang sedang berjalan kaki, kemudian merampas tas yang dibawa korban. Akibatnya korban mengalami luka-luka dan melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan. Berbekal rekaman kamera pengawas ini, petugas Satreskrim Polrestabes Medan kemudian berhasil menangkap kedua pelaku yang ternyata merupakan pelaku kejahatan spesialis Jambret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Tegku Fatir menyebut, dari hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku setidaknya sudah beraksi sebanyak enam kali di sejumlah tempat di kota Medan. Dari keterangannya melakukan enam kali peristiwa Jambret, jadi dari enam perbuatan ini ada beberapa TKP yang sudah kami identifikasi, untuk korbannya pun sudah kita ambil keterangan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku saat ini terancam akan dipenjara selama 12 tahun karena dijerah dengan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Bidana tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan.